Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, gimana kabar kalian nih yang disini? Baik dong Gimana juga nih kabar kalian yang dirumah Pada stres kan karena online Gak offline-offline, sekolahnya masih dibangun, ya kan? Oke Jadi hari ini kita pengen bikin podcast dari program OSIS Nah, jadi hari ini kelas kita kan mau bikin podcast Tentang ya yang deket-deket kita aja lah Podcast tentang ya umuran kita Masalah remaja-remajalah, kenakalan remaja lah Gue pengen nanya nih sebelumnya Kalau menurut kalian tuh Kenakalan remaja tuh yang kayak gimana sih Terus kayak apa penyebatnya mungkin Dan apa aja mungkin kenakalan remaja yang kalian tahu gitu Ada mau ngomong duluan? Silahkan Kalau kenakalan remaja yang gue tahu sih Sekarang tuh contohnya misalnya kayak Ada yang di bawah umur udah seks bebas gitu kan Terus mabuk-mabuk Terus sauran Bapaknya Banyak banget tuh jalanan kan Kalau usah balap liar Tapi kayak yang diandara tuh Bah, parah banget Udah ngalangin jalan lagi Tentangnya kan Narkoba juga Terus ada lagi Apalagi ya kira-kira tuh Banyak Ya intinya banyak lah Kalau sekarang yang kita lihat Terus Dengar kalian nih Apa sih penyebabnya? Penyebabnya tuh biasanya orang kayak gitu Ada yang kurang perhatian dari orang tua kan ya Terus abis itu Pergabungan bebas Maksudnya lingkungan Terus abis itu minimnya pemahaman Pemahaman dan pengagaman juga Oh iya betul Masih, talim banget Tuhan Allah Oke Udah Daripada mungkin Kita mungkin kayak bingung ya Kalau misalnya ngomongin kena kalan remaja Kalau misalnya ditanya Bilang cuman kena kalan remaja Soalnya kan itu luas ya Mungkin kita ambil contoh Dari satu Mungkin kena kalan Yang pertama Kena kalan remaja Soal pacaran Menurut kalian Gimana nih Soal pacaran tuh Apakah? Kalau dalam agama kan SB kan gak boleh Tapi Apa? Sebabin lu pacaran Ya Kalau menurut gua Nih gua dulu deh Kalau misalnya kalian masih bingung Kalau Menurut gua sih Kalau Pacaran gitu Ya Ada dua kemungkinan Biasanya Ada yang Pacaran mungkin Mencari Apa sih Kasih sayang Mungkin kurang dari orang tua Karena Ya tadi yang kena kalan Kalian bilang itu Ada anak-anak Melakuin kena kalan tuh Karena Merasa kurang Dikasih sayangi Terus kurang diperhatiin Jadi Mungkin Dia pacaran Bukan Karena Ya apa Tapi Dia juga pengen Nari kasih sayang gitu Yang hilang Ya gak sih? Iya Iya Terus? Apa? Tapi Kalau Menurut kalian Ada gak sih Sisi baik Atau Sisi buruk Dari pacaran tuh? Sisi baiknya apa Sisi buruknya apa Gitu loh Mungkin kalau sisi baiknya Jadi Itu gak sih Apa namanya Yang ngerasa ada Temen Buat lebih deket Gitu kayak Selitain amapun Menambah semangat gak sih? Iya Bisa jadi Ya tapi Kalau pacarannya Sebenernya Kalau kita lihat sih Dari Banyaknya Kabar-kabar yang Beredar ya Belakangan Kalau Yang Gue lihat Kan Pacaran tuh Lebih Kayak Banyaknya Orang-orang pacaran Banyaknya Hal negatif ya Jadi kayak Yang kita lihat lah Mungkin kayak Banyak yang beredar Kayak Ada yang mungkin Pacaran Malah jadi Seks bebas Terus Jadi Apa Enaknya Gitu Ya gimana sih Menurut kalian Kalau kayak gitu Ada yang malah Lebih nurut Kepacar gitu kan Daripada Orang tuanya Orang tuanya Malah diuntang-untang Terus pacarnya Kayak Emang bener sih Temen ya Kalau begitu Mungkin Kayak Apa Namanya Emang Ada masalah Sama keluarganya Mungkin Jadi Ya belum Dituin Tapi Malah sama Kepacarnya Ngasih sayangnya Harusnya kan Tetap aja kan Kalau kayak gitu Setidaknya Jangan Terlalu keras Juga Ke Orang tuanya Enggak sih Jadi Seidaknya Kalau misalnya Mau pacaran Juga tetap Ijin Terus Dibolehin Apa enggaknya Ya Tetap Manut Gitu Soalnya Tetap aja Orang tua Mungkin Tau yang terbaik Gitu 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 Terus Ada lagi Menurut kalian Apa mungkin Sisi buruk Atau Hal-hal Tentang pacaran Yang mungkin Kalian tahu Gitu Apa ya Ada yang Sebenarnya Pacarnya Gak baik Tapi Dia malah Dengerin Pacarnya Gitu Jadi Menjurus Ke Habisi Misalnya Pergaulan Yang Bebas Sangat Kayak Habi Gitu Pacarnya Oh Iya Paham Jadi Jadi Dia jadi Salah Pergaulan Karena pacarnya Kan Karena kayak Nurut aja Ngikut gitu Kayak Apa yang dibilang Pacar Dia ngikut Tajakan Kayak Apa sih Gimana ya Kayak Misalnya Salah Temen Terus Apa ya Sebentar Lupa Emang Kebanyakan Belakangan Pacaran Beneranya Emang Ada Sisi Baca Dikit Mungkin Kayak Biar Belajar Kayak Kenalan gitu Model Taruh Tapi Nyari Dosa Gak Gak Salah Tapi Tetap Mungkin Ada aja Yang pacaran Nyari Niatanya Apa Namanya Buat Kenalan Gitu Kan Jadi Biar semakin Dekat Sebelum Nikah Kan Ada Orang Yang Gak Bisa Mungkin Taruh Cuman Taruh Biasanya Cuman Berapa Kali Ketemu Gitu Kan Abis Itu Nikah Jadi Kayak Mungkin Takut Kurang Tahu Pasangannya Dan Ternyata Pas Nikah Sudah Sifatnya Keluar Dan Kita Kurang Serkan Jadi Kayak Kalau Teraya Agak Ribet Gitu Kan Makanya Ada yang Milih Pacaran Buat Kenalan Tapi Kalau Dari Case Yang Gue Lihat Cowok Tuh Kayak Pas Suami Tuh Beda Gitu Kan Soalnya Pas Jadi Pacar Kayak Pasti Mau Menunjukkan Si Baiknya Dia Doang Tapi Kalau Suami Kan Kayak Udah Iya Sih Kalau Menurut Gue Emang Kayak Gitu Soalnya Kayak Biar Lebih Terbuka Tapi Tetap Kalau Misalnya Orang Kalau Misalnya Itu Harusnya Enggak Se Galak Atau Seburuk Itu Maksudnya Pasti Walaupun Sudah Nikah Atau Apa Pasti Ada Suatu Hal Yang Harus Tetap Harus Ditutupi Enggak Buat Diri Sendiri Gitu Jadi Enggak Semuanya Pasti Dilepasin Kalau Gimana Ya Begitulah Intinya Tapi Mau Enggak Mau Harus Menurut Dan Buka Iyalah Tetap Soalnya Nikah Kan Emang Enggak Apapun Masalahnya Sekecil Apapun Masalahnya Harus Dibuka Misalkan Dipendem Terus Menurut Itu Pasti Bisa Jadi Penyakit Lain Stres Bisa Jadi Penyakit Pusing Sendiri Kalau Bisa Dipendem Intinya Kalau Dari Yang Kita Lihat Kalau Dari Belakangan Sebenarnya Pacaran Kalau Yang Kita Lihat Sebagai Remaja Kita Remaja Biasanya Dapat Info Lebih Daripada Orang Tua Orang Tua Pasti Ngeliat Pacaran Hasilnya Begini Jadi Begini Ada Yang Ambil Di Luar Nikah Karena Pacaran Ada Yang Ini Karena Pacaran Tapi Tetap Aja Karena Kita Yang Muda Biasanya Ada Yang Tau Pacaran Ada Sisi Baiknya Mungkin Ada Yang Menjadi Bisnis Bareng Terus Menikah Bareng Tapi Tetap Aja Semua Hal Pasti Ada Sisi Buruk Mungkin Untuk Pacaran Segitu Soalnya Emang Agak Bingung Pacaran Emang Agak Ambigu Di Kalangan Remaja Kayak Kita Kita Juga Tau Mungkin Salah Satu Dari Kita Ada Yang Punya Pacar Kan Iya Oke 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 Lanjut Masalah Kedua Jadi Yang Kedua Mungkin Kita Ngomongin Kenakalan Soal Ini Gak Pergaulan Malam Atau Pergaulan Bebas Yang Kayak Anak Anak Yang Di Bawah Yang Mungkin Sudah Mabok Mabok Terus Ya Apa Sih Narkoba Sas Sas Bebas 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 Sih Mungkin Dari Mabok Mabok Dulu Dari Yang Kalian Tahu Mungkin Mabok 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 Ini Lebih Banyak Negatif Jalah Sejak Kapan Mabok Hal Positif Aneh Tapi Ada Juga Yang Beranggapan Kalau Saya Mabok Bisa Ngilangin Masalah Dia Tapi Tidak Semua Orang Seperti Itu Kalau Mabok Pasti Mengarahnya Yang Ketanan Buat Nyari Kenangan Emang Sebenarnya Orang Yang Mabok Sebenarnya Salah Jalan Gak Sebenarnya Ada Hal Yang Baik Yang Bisa Dilakuin Kalau Misalnya Stress Jangan Mabok Tapi Dia Kayak Udah Mentok Banget Dan Karena Mungkin Dari Apa Lingkungannya Jadi Kayak Dia tuh Terhasut Tahunya Ah Mabok Bikin Enak Bikin Bebas Bikin Free Jadi Nge-fly Jadi Lupain Masalah Jadi Mabok Mungkin Kayak Karena Orang Mentok Terus Karena Dia Gak Tahu Gimana Caranya Buat Bebasin Stress Atau Apa Jadi Milih Mabok Gak Kayak Gitu Iya Iya Tapi Kalo Misalnya Mabok Karena Emang Nyari Kesenangan Atau Kayak Gitu Sih Ya Beda Lagi Beda Lagi Pastinya Itu Agak Ya Gitu Ada yang Mabok Gak 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 Udah Kalo Mabok Mabok Game Udah Kita Stres Aja Udah Jadi Nolet Di Rumah Udah Terus Kalo Misalnya Ini Para Golan Bebas Masalah Apa Sih Ya Ini Yang Lagi Marak Belakangan Nih Ya Kayak Apa Namanya Seks Bebas Kan Kita kan Sebagai anak muda Tau lah Biasanya Ada kan Tiba-tiba Dapet Viral Kalo Misalnya Ada Anak muda Hamil Di luar nikah Terus Begini Gini Gini Kan Banyak kan Kayak gitu Kalo Menurut kalian Tuh gimana Dapet 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 Pes Tau gak Atau Nih Udah Coba deh Gak Buka Mungkin Kalo Pendapat Dua Kayak Kalo Orang-orang Yang Seks Bebas Sebenernya Orang-orang Yang Gak Bisa Ngejaga Nafsu Ngejaga Pikirannya Gitu gak Si Iya gak Si Iya betul Beneran kembali Kembali Dari masing-masing Kayak Misalkan Dia gak Bisa jaga diri Gak bisa jaga Nafsu Ya Pasti Terjerumus Iya Si Bener Tapi Kalo Masalah Kayak gitu Sebenernya Dari Lingkungan Ada Juga Bisa Kayak Misalnya Tiba-tiba Ada Temennya Jadi dia Berpikir Oh yaudah Gue ngelakuin Mungkin Intinya Kalau misalnya Kayak orang Gak bisa Jaga harga diri Gitu gak sih Kurang Kurang Mikirin Harga diri Gitu orang Kurang Mikirin Diri Sendiri Dan Orang Keluarga Gimana Sama Orang Lain Gitu Apalagi Sekitar Gimana Sampai Hamil Habis Udah Hamil Tidak Tidak Terus 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 Harus Bisa Nolak Harga diri Benteng Harga diri Benteng Benteng Gitu kan Intinya Iya Benteng Jangan Cuman Karena Ini Atau Kayak Kalau Misalkan Ceweknya Mau Dengan Alasan Sayang Itu Itu Bodoh Banget Makanya Kita sih Jangan Nampai Kayak Gitu Nah Intinya Kita Dijauhin Dari hal Hal buruk Kayak Gitu Emang Aduh Gimana Ya Kalau Misalnya Ngomongin Dari Berita-berita Yang Beredar Sekarang Tinggi banget Banyak banget Malah kan Sampai orang Gue yakin nih Sebenernya Di luar sana Karena Masalah Kayak begini Orang-orang tua Di luar sana Yang sebenernya Anaknya Ya Gimana ya Eh Sorry Salat Ya mungkin Orang-orangnya Orang tua Jadi takut Jadi malah ketat Gitu ke anaknya Jadi kayak Apa-apa Diketatin Banget Gitu Jadi Anaknya tuh Malah terkekang Merasa terkekang Jadi gak merasa Bebas Padahal mah Ya emang Sebenernya Belum tentu Pribadi masing-masing Tapi sebenernya itu Orang tua Saya Menunjukkan kasih sayang Saya lebih menjaga Anaknya Apalagi kan Anak keterumpuan Ya sih Walaupun Ya emang ada Tujuan baiknya Tapi kalau misalnya Tau lebih kekang gitu Jadi kayak Apa ya Ya gak baik lah Intinya Intinya Semua yang berlebihan itu Gak baik Jadi kalau mau Ngekang pun Itu hitungannya Jangan sampai Mengekang Tapi lebih ke Kayak ngasih tau Betul Lebih ke ngasih tau Jadi Biar anaknya tuh Gak salah arah Kalau misalnya Ngasih tau pun Juga jangan yang kasar Tapi lebih ke Arah yang Edukasi Jadi jangan Anaknya begini Bentar Tapi Coba lihat dulu Gimana gitu Ya intinya Intinya Kalau masalah kenalan remaja Peran orang tua itu juga Salah satu yang Mempengaruhi banget lah Ya kita remaja-remaja Juga pasti tau lah Seberapa berpengaruhnya Orang tua Nah didikan orang tua Perhatian didikan Ya emang Emang itu sih yang dibutuhi Umur-umur remaja emang masih Perlu bimbingan orang tua banget sih Sebenernya Kalau menurut gue Nih Gue pengen nanya nih Sorry Kalau menurut gue Kan ada yang Katanya tuh remaja itu Masa pemberontakan Ya kan Nah Menurut kalian tuh Gini gak sih Kayak Kenapa mereka memberontak tuh Karena Merasa kayak Yang pas kecilnya Di Sayang banget Di Apa ya Merasa deket banget Tapi Pas semakin gede tuh Kadang kurang gitu Kasih sayangnya Atau malah Bener-bener kurang Kayak karena Ditinggal gitu Coba Kayak Apa sih Ya misalnya orang tua lo Kerja Dibanding dulu yang Kerja mungkin Salim atau apa dulu Dan tium Tium tangan dulu gitu kan Pokoknya yang deket Tapi Sekarang malah kayak Kurang banget Dan Apa sih Namanya Apa 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 Aduh lupa Seri Ya intinya tuh Tadi kita ngomongin apa sih Kekun Ya intinya Peran 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 Penting Penting Ya Peran 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 Dan ketika Anak Remaja Jangan Semuanya disalahin ke anak juga Tapi tetap aja orang Tua harus Introspeksi diri Karena Karena Orang tuanya yang kurang berat Atau Atau mungkin orang tuanya yang kurang Ngeperhatiin lingkungan anaknya Jadi Nggak itu Tapi dari anak juga Nggak mungkin Nggak ada kesalahan Si anak juga harus Setiap ada apa-apa Cerita Jangan Asal Pengem sendiri Terus Seenakkan diri Terus Makanya Emang Ya Kalau bisa Kalau jadi orang tua Kita harus Berusaha Dekat lah Sama anak kita Mau sesibuk apapun Pasti Tetap Itu Soalnya kan Anak Anak Sejaritas Soalnya kan Dia bukan kayak Benda Yang Sekali Lu beli Bisa Nggak Kurang berguna Lu buang Tapi itu dia tuh Kayak benda pecah belah Dia tuh kayak benda pecah belah Nggak sih Kayak Yang harus kita rawat Yang harus kita jaga Jangan sampai dia pecah Atau gitu Tapi kalau Karena dia Manusia Jadi Ya Dimana caranya Biar nggak pecah Ya kayak Kasih Kasih sayang Terus Kasih perhatian Ngejaga Gitu Tapi tetap aja Jangan sampai terlalu Ketat Karena kalau ketat Pasti anaknya Bisa jadi Nggak berontak Berfikirnya nanti Malah anaknya tuh Ke orang tua tuh Kayak Ah orang tua Nggak sayang sama gue Karena kayak Gue terlalu di Gue terlalu di Apa Kekang banget gitu Jadi gue Kayak orang tua tuh Nggak percaya sama gue Padahal Udah Berusaha Dewasa gitu Tapi tetap aja Nggak percaya Gini Apa Ya gini Masih aja Di tepang Padahal Udah umur Segini Udah umur Ya mungkin Udah umur 16-17 Terus Pikirannya ya Udah mulai belajar Dewasa Tapi tetap aja Nggak dipercaya Ya intinya Harus bisa-bisa Jaga dia Ya mungkin Karena udah Kelamaan Ya udah 20 menit juga Mungkin Cukup segini Cukup segini aja Kita soalnya Juga nggak tau Kita juga nggak tau Sebenernya dari OSIS Bolehin berapa menit Buat bikin Podcastnya Ya mungkin Ya mungkin Segini aja Segini aja Perusahaannya sih Harus bisa jaga diri aja Ah intinya Untuk masalah ngomongin Kena kalan remaja gini Yang pertama Kita sebagai remaja Harus jaga diri Jaga Pergaulan Terus Ya Intinya Kalau ada apa-apa Mbah Jangan sampai salah Jangan sampai Menjem sendiri Terus Intinya Harus merahatiin Kita Jadi harus cerita Orang tua Atau enggak Atau mungkin Kalau misalnya Mikir bisa Nelesain sendiri Ya Berusaha aja Cuman kalau udah Nggak tau Udah mentok Jangan ada jalan keluar Itu boleh cerita Ke orang tua Atau ke teman Sahabat Tapi kalau bisa Kalau orang yang Yang lu percaya Dan kayak Oh nih orang Itu bener-bener bisa Mali solusi loh Buat penasaran Tapi yang pasti Kalau misalnya Kayak gitu Lebih Mungkin Kalau misalnya Kayak begituan Yang pertama Di tujuh Harus tetap Orang tua Walaupun Nggak deket Tapi setidaknya Kalau misalnya Masalah yang Udah terlalu berat Udah apa Mau nggak mau Harus Karena orang tua Tetap bijak Tapi Jangan Kalau Jangan Semuanya Diambil juga Tetap harus kita Olah sendiri Karena kita udah Gede Kita udah Remaja Pasti Dia tahu Yang mana Yang terbaik Buat hidup kita Kita punya Diri 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 sendiri Ya Intinya Hidup Hidup gue Jadi Yang ngatur Bukan orang tua Bukan temen Bukan siapa-siapa Tapi Diri kita Sendiri Jadi Temen dan orang tua Cuma ngasih saran Kayak Kalau di film-film Atau di Serial TV Kita tuh MC-nya Kita tuh Main karakter Kita Pemeran utama Dan Kayak orang tua Kayak temen Gitu tuh Sebenernya Cuman Pemeran Sampingan Di hidup kita Jadi Mereka Kayak Loh tuh Pemainnya Dan Temen-temen Cuma Sutradara Gitu Yang ngarahin Ngarahin Bantu Kemana-kemana Terus Ngasih arahan Ntar Buat Adegan yang Bakal Lu lakuin Selanjutnya Lu sendiri Yang milih Mau kayak gimana Tepan Tepat aja Semuanya Tergantung Diri-sendiri Lagi Udah Itu aja Mungkin ya Soalnya Kepanjangan juga Lama-lama Kayaknya Ntar kita Kalau ngobrol Terus Bisa Sampai Mungkin Sejam Dua jam Soalnya Emang Kadang kita Kalau ngobrol Random Thank you Buat temen-temen Yang udah Bantu jawab Disini Yang udah mau Diajak diskusi Dan maaf juga Mungkin yang Dengerin podcast kita Ini Bahasanya tidak jelas Ya bahasanya Tidak jelas Pembahasannya Masih kurang jelas Ya mohon maaf Maklumin Karena kita Betul Masih baru Masalah hal ini Jadi kita Podcast Juga Masih kurang tahu Mungkin ntar Kalau misalnya Kita dapet Kesempatan lagi Ya mungkin Kita akan Sedikit Atur Mungkin akan Belajar dari Podcast-podcast Orang-orang Yang ada di youtube Untuk om daddy Atau semacamnya Ya biar lebih jelas Terima kasih Teman-teman Cukup sekian Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian guys Dadah Bye See you next time Ciao Tchau 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 Tchau